Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat cerita dosen teman-teman, adik-adik, mahasiswa dan siswa semuanya kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai bagaimana cara membuat coding atau belajar programming di smartphone salah satunya di android jadi jika teman-teman dan adik-adik semua, mahasiswa dan siswa tidak memiliki laptop atau netbook kita tidak terbatas untuk belajar coding atau belajar programming ini contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar coding jika ini salah satu coding yang berbasis website menggunakan html ini ada codingnya kita lihat hasilnya selamat datang di website cerita dosen kita jalankan seperti ini hasilnya, langsung running nah, kira-kira seperti itu nah, apa nama aplikasi dan bagaimana cara mendownload untuk belajar coding belajar programming di smartphone salah satunya di android saya akan kasih informasinya silakan ikuti sampai selesai insya Allah aplikasi ini sangat keren sekali untuk kita bisa gunakan untuk belajar coding nah, silakan kita ini nama aplikasinya ya programming hero nah, ini banyak sekali coding yang bisa kita buat di sana salah satunya belajar programming web java dan lain sebagainya kita lihat saja ya silakan kunjungi playstore kemudian disini ketik saja programming hero nah, disini silakan di install ya, nah ini nah, ini sudah penggunanya lebih dari 500 download ya nah, bintangnya 4,8 lumayan bagus kita tunggu saja sebentar ya oke 31,33 MB kita tunggu saja nah, kita baca baca saja di bawahnya ya bentuknya bentuknya bagaimana oke sambil menunggu oke ini ya aplikasinya bagus dengan aplikasi ini saya dapat belajar program lebih mudah dan apakah ini banyak ya komen-komennya dan bintangnya 5 ya kita akan coba saja ya nah, begini ini ulasan dari komentar-komentar pengunjung ya pengguna pengguna aplikasi programming hero ini saya sudah mencoba ya dan menggunakan ini salah satunya kita bisa belajar java fiton ya web programming dan lain-lain bahasa C juga bisa nah, ini sudah selesai kita instalasinya programming hero versi 1.4 ya kemudian kita buka saja nah, setelah itu kita next-kan saja ya oke kita mulai oke disini oke ini introduction-nya ya oke oke ya variable nah, ini ya ini tampilan utamanya nah, kemudian kita pilih saja disini jika kita ingin memulai coding kode ya nah, disini sudah banyak sekali ya ada fiton ada web ada java ada C dan ada yang CVVA ya kita coba yang webnya saja dulu kita create project misalkan project kita berbasis web menggunakan nah, kita buat saja misalkan cerita dosen kita membuat aplikasi cerita dosen berbasis web kemudian ya ini silakan di deskripsi aplikasinya aplikasi berbagi asli send oke ya oke saja kita akan coba oke kita buka sudah selesai nah, ini tampilannya ya ini struktur foldernya sudah ada CSS kemudian ada index ini kembali ke index nah, ini struktur HTML nah, misalkan kita akan buat program disini hellowood kita gantikan selamat datang di website cerita dosen dosen nah, ini jika kita eksekusi ya kemudian kita jalankan oke continuous maka sudah ada hasilnya ya jadi jika kita menggunakan laptop ya biasanya itu tersimpan di localhost atau kita jalankan menggunakan browser begitu ya nah, itu kira-kira untuk aplikasi ini yang bisa kita gunakan untuk belajar programming atau coding ya dan selanjutnya dan lain-lain silahkan dicoba saja seperti belajar web belajar Python ya tinggal create project saja oke, terima kasih teman-teman sahabat semua adik-adik mahasiswa dan siswa lain-lainnya sangat ini sangat membantu bagi kita khususnya yang tidak memiliki laptop saat ini ingin dan sangat bersemangat untuk belajar programming sesuai dengan perkembangan zamannya dulunya tidak ada versi smartphone-nya untuk membuat coding saat ini sudah ada oke sekian sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya salam cerita dosen jangan lupa subscribe channel cerita dosen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati